Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera Semoga kita semuanya di dalam keadaan sehat dan bahagia ya Di video kali ini saya akan sharing Cara membuat teh kompos atau bahasa populernya adalah komposti Komposti itu adalah minuman untuk tanaman ya teman-teman Jadi bahan bakunya itu adalah kompos yang sudah jadi ya Kompos itu bebas, mau itu kompos kotoran sapi atau kotoran kambing Atau kompos dari kotoran ayam Yang penting itu sudah jadi ya komposnya Sudah jadi kompos atau sudah matang Sudah diproses fermentasi atau dekomposisi Bahan-bahan yang perlu kita sediakan adalah tong itu ya Warna putih kapasitas kurang lebih 20 liter Dan kebetulan saya Yang saya pakai adalah ini adalah kompos Dari kotoran sapi ya Kalau teman-teman belum tahu videonya Cara membuat atau fermentasi kotoran sapi Simpel tidak ribet Nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya Ini adalah kompos dari kotoran sapi yang sudah Saya fermentasi kurang lebih Dua bulan yang lalu Ini teksturnya juga sangat gembur ya Sudah seperti tanah Dan ini wadah Sudah berisi air sekitar 10 liter ya Tidak kita penuhi Dan bahan-bahan yang lain adalah Decomposure atau untuk nanti Buat pengorainya kita sediakan Mol dari tape Mol tape singkong Atau juga bisa menggunakan E4 yang warna kuning itu ya E4 pertanian Juga bisa menggunakan mol nasibasi Ini kita kasih takaran per liter itu Satu genggam ya Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sudah sepuluh ya Kalau ini sistem Kami itu Satu genggam itu per liter air ya Disesuaikan Banyaknya Yang kita buat Ini adalah Cairan gula merah ya Untuk makanan Bakterinya Atau sumber energi Teman-teman juga bisa Menggunakan gula pasir Atau gula merah Juga bisa molase Ini kita kasih 100 ml ya Larutan gula merah Dan yang ini adalah Untuk Dekomposer ya Untuk bahan pengorainya Kita menggunakan Mikroorganisme lokar Dari tape singkong Videonya juga Sudah ada ya Mohon di cek di playlist Juga bisa teman-teman Ini sebenarnya Kalau kita membuat itu Lebih cepat itu Bisa menggunakan Airator ya Airator yang Untuk Aquarium itu Seperti Di gambar ini ya Itu bisa Cepat teman-teman 24 jam Kita beri Airator itu 24 jam Sudah bisa kita Aplikasikan ke tanaman Kalau ini Saya tidak menggunakan Airator ya Agak lama ya Itu memakan Kurang lebih Waktu 7 hari ya Setiap pagi Kita aduk-aduk Terus kita Tutup kembali Dan besok paginya Kita buka Dan kita aduk lagi Sampai 7 hari ya Dan kalau sudah 7 hari itu Bisa kita Aplikasikan Ke tanaman Langsung Ini kita Tutup rapat ya Ini kita Simpan di Bawah atap Dan ruangan Yang tertutup Agar Proses fermentasi Berjalan Dengan baik Ini misalnya Pagi Kita buka Terus kita Aduk ya Kita aduk Sampai rata Terus kita Berulang-ulang ya Sampai Sekitar 7 hari Karena Di dalam Kotoran sapi Itu kan Mengandung Tinggi Unsur Nitrogen Juga ada Fosfor Juga ada Kalium Dan masih Banyak lagi Kandungan Yang ada Di dalam Kotoran sapi Atau kompos Dari Kotoran sapi Maka dari itu Sangat cocok Bila kita Membuat Komposti Atau teh kompos Agar tanaman itu Cepat Menyerap Kandungannya Ya Ini sudah Kurang lebih Kurang lebih 7 hari Ya teman-teman Sudah saya simpan Kurang lebih 7 hari Dan ini Waktunya Kita aplikasikan Ke tanaman Ini berlaku Untuk semua Tanaman ya Entah itu Tanaman Tabu lampot Atau tanaman Langsung Di tanah Itu ya Ada Kayak ada Gelembung-gelembungnya Kayak ada Jamurnya Ini setiap Pagi Saya aduk Dan saya tutup Kembali Dan ini Yang Sudah Ketujuh Harinya Itu ya Teman-teman Stok Untuk Tanaman Saya Ada POC Juga ada Kompos Ini kita Aduk-aduk Dulu ya Agar Tercampur Merata Ini bisa kita Siramkan Ke tanaman Tapi kita Cairkan lagi Dengan air bersih Ya Atau air sumur Kalau saya Itu Biasanya Saya Menggunakan Dengan Perbandingan 1 Banding 5 Umpamanya Cairan Teh Kompos Ini 1 Liter Saya Berikan 5 Liter Air Gelas Ini kan Kurang Lebih 200 Milli Jadi Kita Kasih 5 Gelas Itu kan Sama Dengan 1000 Milli Atau 1 Liter Jadi Nanti Akan Kita Kasih Air bersih Air bersih Atau Air sumur Sebanyak 5 Liter Ya Ini Air bersih Atau Air sumur Kita Kasih 5 Liter 2 3 3 4 5 Sudah 5 Sudah 5 ya teman-teman Ini langsung kita Aplikasikan ke Tanaman tabu lampot ya Langsung kita Siramkan Disesuaikan Besar kecilnya Pohon yang akan Kita siram Ini tidak ada Takaran khusus ya Per pohonnya Disesuaikan Saja Besar Kecilnya Kalau Pohonnya Masih kecil Segini ya Cukup Kita kasih Secukupnya ya 1 Sampai 2 Cingkir Atau 12 Sudah Cukup Intinya Ini fungsinya Untuk Menyiram Ya Tapi Dianjurkan Jangan Menyiram Setiap Hari Ya Teman-teman Kalau Pengalaman Saya Itu Saya Siram Dengan Cairan Komposti Ini Setiap Satu Minggu Satu Kali Ya Karena Semuanya Yang Berlebihan Kan Ya Juga Tidak Baik Ini Yang Saya Siram Ini Adalah Tabu Lampot Jambu Air Rutin Saya Berikan Teh Kompost Ini Setiap Satu Minggu Satu Kali Alhamdulillah Sangat Subur Subur Ya Meskipun Belum Berbuah Tapi Daunnya Sangat Hijau Dan Rimbun Sudah Segitu Dulu Ya Teman-teman Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Video Kami Masih Banyak Kekurangan Bila Ini Bermanfaat Mohon Di Share Ya Terima Kasih Cintai Bumi Ini Dengan Menanam Secara Organik Agar Mikroorganisme Di Dalam Tanah Tetap Hidup Dan Perkembang Ya Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 5 1 2 2 2 2 2 2 2 3 8